Pemerintah Kabupaten Batanghari dan DPRD di tahun anggaran 2022 menyetujui usulan pembangunan ruang paripurna DPRD Kabupaten Batanghari. Namun hingga saat ini pembangunan ruangan paripurna tersebut batal dibangun tahun 2023. Ruangan paripurna DPRD Kabupaten Batanghari yang direncanakan akan dibangun dengan anggaran sekitar 5,5 miliar rupiah gagal dibangun. Lantaran tidak ada pihak ketiga yang bersedia mengambil proyek tersebut. Anita Yasmin, Ketua DPRD Kabupaten Batanghari angkat bicara, menanggapi hal tersebut. Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan kabar terkait batalnya pembangunan ruang paripurna DPRD di tahun 2023 ini. Ada beberapa pekerjaan yang terkesan belum dilelang menumpuk di akhir tahun. Pekerjaan yang sifatnya fisik di akhir tahun menjadi salah satu faktor pihak ketiga enggan untuk mengikuti tender proyek tersebut. Anita meminta dinas terkait yakni dinas PUPR Kabupaten Batanghari untuk melakukan evaluasi. Lantaran terkesan lambat dalam proses lelang proyek pembangunan ruangan paripurna DPRD tersebut. Tidak masalah, cuman memang artinya PUPRD terkait itu harus berkawasi ya. Karena kan ketika sudah dilaksanakan ketolongan lantaran, akhirnya dapat dipastikan sebenarnya ada kegadian ke kawan-kawan, mau dari DPRD, mau dari bagiannya, 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 bagiannya. Selelam dan lain sebagainya, akhirnya kan untuk di akhir tahun, namunnya pengerjaan kekerjaan yang sifatnya fisik kan kalau di akhir tahun kan agak risikan ya dilaksanakan. Dan akhirnya mungkin itu menjadi salah satu faktor ya. Ketiga mungkin enggak. Sebelumnya Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief mengungkapkan bahwa kendala pembangunan ruangan paripurna tersebut dikarenakan tidak ada rekanan dia mau mengerjakan. Hingga kembali dianggarkan di tahun berikutnya. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.